Jum, jum, jumpa lagi kisana. Serombongan orang berjubah pada 2 Desember lalu memperingati Ari Ahok sedunia. Pada tanggal tersebut sejak 2017 telah dinyatakan sebagai Hari Raya Umat 212. Mereka juga sudah mengajukan usulan kepada Menteri Agama agar Ari Ahok sedunia dinyatakan sebagai salah satu Hari Raya di Indonesia. Seperti Hari Raya lainnya, pada pagi hari mereka beramai-ramai menggunakan pakaian terbaiknya biasanya berwarna putih-putih. Kaum perempuan menghiasi wajah mereka dengan pupur dan sedikit wawangian sedangkan yang lelaki sering lupa pakai deodorat. Kisanak yang budiman dengan pakaian terbaiknya yang disiapkan beberapa hari sebelum mereka berjalan bersama-sama menuju tanah lapang. Kisanak di tanah lapang tersebut biasanya sudah berdiri mimbar para khatib memberikan tausiah dan orasi dari atas mimbar tersebut. Para penampil seperti Bahar Smith, Novel Bak Mu'min, Selamat Ma'arif, Yusuf Martak atau Sobrilubis bergantian menunjukkan kebolehannya dalam soal caci-mencaci dari atas mimbar perayaan Hari Ahok. Para jemaah mendengarkan dengan antusias mereka diminta untuk mengumandangkan yel-yel tentang Ahok. Tergadang terdengar juga yel-yel tersebut menyebut nama Jokowi. Kisanak oh kisanak, perayaan Hari Ahok pada tahun ini mendapat sedikit hambatan. Hal tersebut disebabkan Indonesia masih dalam suasana pandemi. Pihak kepolisian mengkhawatirkan kekhusuan Jemaah 212 dalam merayakan Hari Ahok bisa menjadi penyebab munculnya gelombang baru COVID-19. Aparat memilih tidak memberi izin kepada Jemaah 212 untuk merayakan hari besarnya secara besar-besaran. Apalagi rencana mereka menggunakan lapangan monas. Untuk mencegah berkerumunnya Jemaah 212, aparat sejak pagi memblokir lapangan monas dan sekitarnya. Kisanak yang budiman, meskipun diblokir pihak aparat, namun kecintaan Jemaah 212 kepada Ahok tidak mungkin bisa dibendung. Mereka tetap terlihat antusias mendatangi lapangan monas, lalu berputar-putar di monas seperti sedang tawak. Mereka berderet-deret di jalan. Ibu-ibu menggelar atraksi dengan sedikit meraung-raung, mengingat jasa-jasa seorang Ahok. Anak-anak kecil yang dibawa orang tuanya berdemonstrasi sejak kecil sudah ditanamkan ajaran cinta. Sebab Hari Ahok adalah hari cinta kepada Ahok. Hari di mana sebagian umat Islam di Indonesia memperingati kehebatan seorang Ahok. Kisanak, oh kisanak, harus diakui, sampai saat ini di Indonesia tidak ada seorangpun yang hari-hari pentingnya diperingati setiap tahun secara besar-besaran seperti Ahok. Pada hari besar inilah biasanya dihiasi dengan pembagian konsumsi berupa nasi bungkus karet dua kepada para jemaah sekalian. Kisanak yang budiman, sayangnya pada kesempatan Hari Ahok tahun ini, Big Imam yang biasanya memimpin perayaan tidak dapat hadir. Ia masih betah di dalam penjara. Begitu juga dengan Munarman, seorang pengagum dan pecinta Ahok paling militan. Pada tahun ini, Munarman juga tidak bisa ikut memperingati perayaan kebesaran idolanya tersebut. Munarman sedang menjalani sidang kasus yang membelitnya. Pihak pengadilan kebetulan menggelar persidangan bertepatan dengan peringatan Hari Ahok. Tentu saja Munarman protes, ia tidak mau mengikuti sidang online yang digelar tersebut. Banyak orang menduga Munarman tidak mau terganggu kekusuannya untuk mengingat-ingat kebesaran dan jasa-jasa Ahok pada dirinya. Sebagai informasi tambahan kisanak, perhari ini Munarman sudah menemukan sendalnya yang hilang. Kisanak yang digelar. Dalam perayaan Hari Ahok, Gubernur Jakarta Anies Baswedan biasanya sangat bersemangat untuk hadir dan memberikan dukungan. Anies inilah yang menjadi pendorong agar masyarakat tidak pernah lupa pada jasa Ahok untuk membangun Jakarta. Sementara dia sendiri merusaknya. Sayangnya Kisanak, Anies juga tidak tampak hadir dalam perayaan tahun ini. Ia sedang sibuk mencari lokasi untuk balapan Formula E dan sedang sibuk untuk menguruk kembali sumur resapan yang ditegarai menjadi ajang berkembangnya nyamuk demam berdarah. Kisanak, belakangan ini harus diakui masyarakat Jakarta memang makin susah mencari Anies Baswedan. Apalagi kini di Jakarta sudah terdapat ribuan sumur resapan yang terbentang merusak jalan-jalan ibu kota. Tidak mungkin masyarakat harus melongok sumur resapan itu satu-satu hanya untuk mencari gubernurnya. Kisanak yang budiman, sementara Ahok sendiri tidak pernah hadir pada perayaan hari besar memperingati dirinya tersebut. Ahok lebih memilih bekerja di kantornya ketimbang ikut-ikutan karnaval bersama kelompok pengangguran. Kisanak yang budiman, menurut ketua panitia yang tidak mau disebutkan namanya tetapi hanya mau disebutkan ciri-cirinya saja. Perayaan hari Ahok kali ini mengambil tema Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Hal ini berbeda dengan perayaan hari Ahok tahun lalu yang bertemakan tidak ada kriminalisasi ulama yang ada hanya para kriminal yang mengaku ulama. Di sana, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Bib. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!